Ketua Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah, Dewan Masjid Indonesia Fahrul Razi Reno Sultan bersama Direktur Utama Lazis DMI, Muhammad Rofik melantik pengurus Kampung Tolong Menolong Lazis DMI di Aula Gedung DMI Matraman Jakarta Timur hari ini. Para pengurus yang dilantik berasal dari Kampung Tolong Menolong Matraman Jakarta Timur, Kemayoran Jakarta Pusat, Mampang Jakarta Selatan, Nambu Kota Bogor, dan Cengkareng Jakarta Barat. Pelantikan pengurus di enam wilayah Kampung Tolong Menolong menandai ekspansi Lazis DMI dalam mengakselerasi upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di tanah air. Dengan konsep dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat, Lazis DMI optimistis program Kampung Tolong Menolong mampu menjadi alternatif unggul untuk membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan di tanah air. Lazis DMI juga mengajak seluruh pihak, terutama para donatur, turut berpartisipasi agar program Kampung Tolong Menolong semakin tinggi memberi manfaat pada masyarakat. Ini mekanisme penghimpunan, kami membuat pola bagaimana masyarakat menghimpun dana zakat infak sedekah ini adalah mereka himpun di lingkungannya, mereka putar di lingkungannya, mereka distribusikan di lingkungannya, mereka berdayakan di lingkungannya. Insya Allah Lazis DMI sebagai fasilitator saja, jadi dana yang terhimpun itu 100% kami serahkan untuk lingkungan mereka, mereka yang mengembangkannya. Kita sangat berharap seluruh masyarakat, seluruh DMI, seluruh lembaga-lembaga lain, siapapun itu, perorangan, kami berharap merespon program ini dan bangun di lingkungannya masing-masing. Kami dari Lazis DMI siap memberikan edukasi supaya kebangkitan ini adalah kebangkitan bersama. Untuk Kampung Tolong Menolong yang digagas oleh Lembaga Ambil Zakat Infak Sedekah Dewan Masjid Indonesia Pusat ini, kami mengajak para donatur, terutama di tingkat-tingkat RW, ayo sama-sama kita bangun. Jadi pahala kita, pahala satu kampung.